Ya oke kita mulai untuk render forest nya silahkan ya dibuka Oke ini kita akan masuk ke bagian graphic ya kalau kemarin kita ambil yang video ya di animation kemarin sekarang kita coba masuk ke bagian grafik ya kalau di saya namanya desain grafik kenapa kalau di saya namanya desain grafik ya sama-sama kemudian di bawah sini ada pop musik YouTube Thumbsnel ya kita klik template nya Thumbsnel ini ya kita mau buat Thumbsnel di YouTube ya kan biasanya kalau video atau musik ya biasanya ada awalan gambar kan nah kita mau buat seperti itu maksudnya ya Nah di sini tinggal kita pilih ya tapi panu berho minta silahkan pilih yang ada gambar orangnya ya silahkan pilih yang ada gambar orangnya misalkan saya ambil yang ini nah biar tidak numpuk ya maka yang ini saya delete oke kemudian yang kayak gambar pipa pipa ini nih ya ini delete juga ya saya tidak mau menggunakan bentuk itu nanti semuanya pakai bentuk itu ya untuk warnanya nanti bisa diubah nah disini saya minta ya silahkan kamu ganti teksnya orangnya ya dengan musisi yang kamu favoritkan ya misalkan saya ambil Alan Walker ya berarti kamu cari gambarnya dulu Alan Walker di Google ya dicari dulu panu bro tadi itu tadi itu gue dari mana sih ya dong torong dari langsung saya terpental tadi ya tadi apa favorit tadi kenapa tadi apa favorit musisi favorit kamu ya musisi favorit tadi kan panu kamu minta yang grafik ya klik grafik kemudian kliknya yang apa musik YouTube Thumbsnel ya nanti akan munculnya seperti ini nah yang ada gambar kayak pipa pipa itu nanti kamu delete saja klik delete ya nanti kalau itu kalau itu diperbolehkan nanti semuanya pasti backgroundnya kayak gitu saya nggak mau ya nah ini toko orang yang ini nih ya silahkan diganti ya silahkan diganti di delete toko orangnya kemudian kamu cari di Google Google misalkan saya ambil yang Alan Walker ya atau eh yang lain misalnya billyellis ya atau siapa ya yang kamu suka ya ada yang tekstun boleh nggak Pak ah tikko Jackson katanya Rio eh periakan rahe ya boleh misalkan Meron 5 ya tinggal dipilih saja oke tapi harus di save dulu ya misalkan kalau saya saya gak mau Myron 5 nya saya maunya Adam Levin nya saja itu misalkan Adam Levin nya saja saya cari Adam Levin oke nah kalau sudah saya pilih ya gambarnya terus saya klik kanan pilih save image as saya simpan dulu ya gitu misalkan ini saya save image as saya simpan ya Adam Levin oke simpan sudah saya kembali lagi ke layar milik saya render forest nya disini ada image untuk mengupload ya mengupload gambar saya open disini tinggal kita atur saja besarnya nah ini kan terlalu besar ya bisa dikecilkan tuh ya atau ini mau diukurkan sama kayak gini kesilin lagi bisa ya atau mau diganti juga boleh nah disini ada text kalau kamu mau menambahkan text ya klik sini tambahin text nya oke untuk mengedit text tinggal di klik saja gini ya klik klik lagi disini double klik disini ya nanti kursornya kedip-kedip disini Pak Pak Nugro cara itu nah apa nambahin fotonya atau sih gimana Pak nanti nanti kamu pencet image kamu pencet image di sini nih di image upload tapi pastikan dulu fotonya sudah kamu download di youtube eh di youtube di google ya nah ini tinggal di klik double klik ya kita tinggal hapus saja terus kalau kita ketik lagi namanya siapa ya oke kemudian di bagian sini ada elemen nah ini bisa kita pakai bisa lihat see all semuanya ya atau bagian sini oke kemudian bisa juga kita ketik ya tapi tidak semua key apa keywordnya bisa muncul gambarnya misalkan car bisa ya atau apa ya music gak bisa pak music gak bisa kenapa music gak bisa music gak bisa nih music gak bisa ya berarti berarti untuk menambahkan gambar-gambar itu bagaimana ya ambil saja di google kayak tadi lagi di upload lagi ya kalau di bagian sini ada icon misalkan icon youtube ada ya tinggal diganti lagi warnanya apa oke terus misalkan icon spotify ya ada kan tinggal diganti lagi warnanya nah ini kamu harus atur-atur mau dikasih jarak atau bagaimana ya atau nanti mau dinamakan di sini ya dikasih text ini untuk text mana nih ini untuk text youtubenya ya yang satu lagi untuk text spotify itu boleh kemudian fontnya juga bisa kamu ganti ya jadi tidak monoton seperti ini bisa kita ganti sendiri cari-cari sendiri oke sampai sini paham pak tolong dari ulang dong pasnya terbental tadi waduh dari ulang tadi ya oke aku ngerjain AN IPA TMA apa ya bukan disitu enggak tahu pak terus yang di atas namanya digantung enggak oh maaf bapak ibu-ibu yang ketinggalan bisa lihat live-nya di channel pak nukerho terima kasih saya enggak bisa buka youtube yaudah nanti aku record deh kalau udah selesai kan bisa dari hp oke saya ulang sekali lagi perhatikan baik-baik jangan sampai ketinggalan karena saya enggak mau ngulang-ngulang terus capek kalau ngulang-ngulang terus ya oke disini tadi saya minta grafik ya kemudian dibawah sini saya ambil yang musik youtube thumbs nail oke nah saya create now kalau sudah di create now disini kita pilih yang ada gambar orangnya maka yang ini dihapus saja nanti setelah di klik misalkan saya ambil yang ini tadi kayak ini ya kemudian yang ini di delete nah bentuk yang ini silahkan di delete juga saya tidak mau menggunakan ini oke kemudian untuk menambahkan text disini ya tambahkan text kalau diperlukan kemudian untuk edit textnya tinggal di klik saja di double klik disini kemudian backspace kita ketikan oke kemudian bagian element juga bisa digunakan ya tapi untuk keynya terbatas tidak semua key bisa digunakan icon juga silahkan digunakan iconnya ini wajib sama apa bebas oke image untuk upload disini ya silahkan cari oke ya kemudian untuk artisnya atau musisinya bebas ya silahkan favorit kamu itu siapa silahkan dicari fotonya kemudian dimasukkan boleh youtuber enggak musisi pasti sudah selesai musisi itu kayak Michael Jackson gitu loh tau kan musisi ya kayak orang yang bikin musik sendiri itu kan ya iya kamu suka lagu-lagu siapa lagu tulus lagu agnesmo ya berarti kan mukanya muka agnesmo ya jangan kamu tulis-tulus mukanya agnesmo ya yang jelas oke sampai sini paham jelas ya kemudian oh iya ada pengaturannya disini kan ada opacity ya opacity kalau misalkan ini mau ditransparankan ya kemudian ada pengaturan duplicate ada reorder ya kalau mau di posisinya di back atau di depan ya tinggal dipilih-pilih saja oke kalau ini untuk melihat merefresh lagi boleh bikin dua enggak apa se-se kebetulan agak banyak yang suka satu aja dulu ya kalau sudah selesai boleh yang lain ya pokoknya satu dulu saja oke kalau panugro tadi sudah di kelas sebelumnya panugro sudah buat ya disini tadi panugro pakai alan walker mana ya tadi ya ini nah seperti ini ya untuk background belakangnya aja panugro ambil dari google juga bisa ya warnanya tinggal dikasih warna yang ada disitu ya oke sampai sini paham jelas ya silahkan buat thumbs nailnya untuk di youtube silahkan sekarang bingung saya bingung pakai orang kalau sudah sesuai boleh yang lain yang sudah selesai silahkan raise hand kemudian nanti boleh di share screen kemudian kalau sudah selesai satu mau coba lagi yang lain boleh sambil menunggu teman yang belum selesai itu yang boleh lupa Terima kasih. 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 jadi makanya aku melakukan panugroho emas memanya kok ini bisa gini kenapa sebentar-sebentar Pak panugroho seizing keterlata ikut bisa seperti ini di luas aja di expert ya coba kembali lagi di back mungkin itu tulisannya terlalu panjang aku cuma baru bisa terima kasih 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 ya nanti pencet download kalau sudah selesai selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih